Untuk mengetahui lebih dalam mekanisme vaksinasi COVID-19 sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, selamat sore. Sore, Mbak Budpa. Ibu Nadia, pemerintah mengklaim hanya butuh 15 bulan untuk merampungkan proses vaksinasi untuk 181 juta penduduk Indonesia. Kalau di awal Januari ini, sampai dengan sore ini, sudah berapa vaksin yang sudah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, Bu? Datanya? Ya, kalau pastinya mungkin nanti kita bisa cek dengan Bio Farma ya, Pak Budpa. Tapi rencananya tentunya 1,2 juta dosis vaksin yang pertama itu sudah didistribusikan semuanya ke provinsi-provinsi. Dan nanti berikutnya 1,8 akan secara bertahap juga kita distribusikan ke provinsi lainnya. Jadi kemarin ada 12 provinsi tentunya yang sudah dikirimkan pada tahap awal dan nanti menyusul untuk sisa berikutnya. Oke, ini vaksinasinya akan dilakukan bertahap periode 15 bulan terhitung Januari 2021 hingga Maret nanti, Bu, 2022. Nah, mekanismenya di lapangan vaksinasi ini akan seperti apa, Bu Nadia? Ya, tentunya proses vaksinasi ini akan sangat tergantung dengan jumlah vaksin yang ada ya. Jadi tahap seperti saat ini tentunya dengan posisi kita memiliki 3 juta dosis vaksin yang artinya kita bisa mencukupi untuk melakukan vaksinasi kepada 1,5 jiwa untuk dilakukan vaksinasi. Dan untuk tahap ini tentunya yang akan kita berikan vaksinasi adalah petugas kesehatan. Dan kemarin tentunya petugas kesehatan sudah menerima SMS notifikasi untuk melakukan verifikasi terkait penerima vaksin ini. Oke, setelah petugas kesehatan, Bu, siapa saja yang masuk dalam jajaran setelah petugas kesehatan? Kapan masyarakat bisa mendapatkan, bisa menerima vaksin COVID-19 ini? Ya, tentunya setelah petugas kesehatan adalah pemberi pelayanan publik ya. Karena pemberi pelayanan publik ini tentunya juga adalah bagian dari masyarakat. Tetapi mereka memiliki keterpaparan yang lebih besar. Jadi seperti guru, kemudian petugas pemadam kebagaran, TNI, polisi, juga kemudian para vaksin ulama, imam masjid, pendeta, pastor yang tentunya akan berinteraksi banyak dengan masyarakat. Karena nanti setelah bulan Maret, April 2021, kita akan memulai vaksinasi untuk masyarakat, terutama masyarakat usia 18-59 tahun di daerah yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi. Artinya di daerah yang merupakan daerah zona merah. Oke, Bu, kalau kita kembali lagi berbicara soal tenaga kesehatan yang menjadi prioritas vaksinasi COVID-19 ini, nyatanya kalau kita lihat di media sosial di lini masa, masih ada beberapa tenaga kesehatan yang melaporkan dari aplikasi peduli lindungi, Bu. Belum mendapatkan jadwal vaksinasi atau belum mendapatkan pendaftaran, nomor registrasi mereka. Kalau seperti ini, bagaimana menjelaskannya? Ya, memang di tahap awal ini SMS notifikasi yang kita sampaikan adalah kait verifikasi nomor induk kependudukan dengan data tenaga kesehatan. Jadi kalau ada data kesehatan, tenaga kesehatan yang belum terverifikasi dengan nomor induknya atau belum terdaftar, maka bisa melakukan update pendaftaran melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan kemudian juga bisa mengirimkan melalui email yang ada di aplikasi tersebut. Jadi melakukan cek dengan memasukkan nomor induk kependudukan, nanti kalau misalnya tertulis di sana Anda bukan sasaran vaksinasi, padahal kebetulan yang melakukan cek ini adalah nakes yang seharusnya masuk, maka bisa melakukan update terkait datanya. Seperti itu, nanti tahap berikutnya akan ada SMS terkait dengan registrasi untuk mendapatkan e-tiket vaksin, kapan vaksin itu akan diberikan. Oke, Bu Nadia, vaksin Sinovac yang sudah datang dan juga yang sudah diuji klinis di Jawa Barat, apakah optimistis bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan vaksin COVID-19 ini? Dari dalam pelaksanaannya, kita untuk melakukan vaksinasi selama 15 bulan, dengan jumlah sasaran 181,5 juta jiwa, tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, kita akan mengupayakan dari beberapa jenis merek vaksin. Jadi selain Sinovac, akan ada Novovac, kemudian akan ada vaksin yang dibuat oleh AstraZeneca, dan juga kita dalam proses negosiasi untuk mendapatkan vaksin dari Pfizer. Selain itu, Bio Farma sendiri akan memproduksi vaksin dalam negeri yang didapatkan tentunya bahan materialnya dari penyedia vaksin di luar negeri. Oke, saya yakin pengadaan vaksin mandiri di dalam negeri ini bisa memperkuat posisi untuk mengatasi pandemi. Karena kalau misalnya kita masih berharap dari luar, Bu, apa plannya, apa rencananya jika ternyata negara produsen ini kasusnya semakin tinggi dan mereka tidak bisa menghandle vaksin ke Indonesia? Ya, jadi kita juga ada diplomasi multilateral ya, melalui inisiatif yang kita sebut sebagai COVAG, di mana negara yang ikut di dalam inisiatif COVAG ini berhak untuk mendapatkan vaksin maksimum sebanyak 20%. Nah, tentunya dengan berbagai skema seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, kita punya dua skema. Salah satunya adalah skema opsi, di mana dengan opsi ini kita diharapkan bisa mensecure jumlah vaksin itu bahkan sampai dengan 600 juta dosis vaksin. Oke, artinya sudah punya jaring pengamanan untuk vaksin sendiri. Tapi kalau dari vaksin merah putih, Bu Nadia, sampai saat ini bagaimana progresnya? Saya rasa progres untuk vaksin merah putih cukup baik ya, jadi ada 6 sebenarnya kandidat untuk vaksin merah putih, tetapi memang bagian besar ini masih pada tahap uji klinis tahap 1 ya, jadi memang masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan sampai dengan tahap ketiga. Tapi kita akan cukup optimis bahwa vaksin merah putih ini akan segera juga bisa menutupi klok. Betul kita masih terjadi gap pemenuhan kebutuhan vaksin dari yang sudah kita rencanakan saat ini. Oke. Bu Nadia, boleh informasi kepada kami, kapan kira-kira Menteri Kesehatan atau Presiden juga akan mendapatkan vaksinasi COVID-19? Ya, baik sesuai dengan komitmen dan sudah disampaikan Pak Presiden langsung ya, beliau akan menjadi yang pertama kali menerima vaksin dan tentunya begitu Badan POM memberikan izin untuk emergency use authorization-nya, pelaksanaan vaksin ini akan dimulai dengan memberikan vaksin kepada Bapak Presiden dan kemudian diikuti oleh Bapak Menteri Kesehatan. Artinya bulan Januari ini ya Bu Nadia? Betul. Oke, baik kita tunggu update-nya. Dan juga walaupun kita berbicara soal vaksin ini, kita masih menganggap ini secondary option, secondary prevention yang harus ditegakkan tetap lagi-lagi 3M dan juga 3T dari pemerintah ya Bu? Betul, karena vaksinasi ini tidak melindungi kita untuk terinfeksi virus, tetapi membuat sistem imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat sehingga kalau kita terserang COVID-19, kita bisa mampu lebih kuat melawan, kita tidak menjadi sakit. Satu-satunya upaya untuk mencegah kita tertular virus COVID-19 adalah dengan menerapkan 3M termasuk menghindari kerumunan. Jadi 3M plus vaksin adalah upaya yang bisa untuk kita mengendalikan penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.